Lansia adalah kelompok prioritas yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Masalah kesehatan lansia yang dihadapi antara lain, masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan lansia, masih tingginya kasus penyakit tidak menular pada lansia, dan masih adanya lansia dengan ketergantungan sedang dan berat. Untuk memastikan semua lansia tetap sehat dan menjalankan hidup yang berkualitas, pemerintah kota Tangerang dalam hal ini dinas kesehatan menggagas program lansia semeringah, yaitu semua lansia mandiri, bugar, dan bahagia. Konsep lansia semeringah memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, baik untuk lansia sehat, lansia yang sakit, lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang, maupun lansia yang terlantar. Lansia yang sehat dapat terus menjaga kesehatannya dengan mengunjungi posyendulansia untuk mendapatkan screening kesehatan secara rutin termasuk aktivitas fisik seperti senam lansia dan aktivitas lain yang dapat menstimulasi kognitif lansia. Lansia yang sakit dapat mengunjungi puskesmas ramah lansia dengan pelayanan one-stop service yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengobatan dengan menyediakan loket, ruang tunggu, ruang pemeriksaan, laboratorium, dan apotek khusus lansia. Lansia yang memerlukan rujukan dan perawatan tingkat lanjut bisa mendapatkan perawatan di RSUD Kota Tangerang yang juga menyediakan layanan geriatri untuk lansia termasuk layanan fisioterapi dan edukasi kesehatan lansia. Lansia dengan disabilitas akan mendapatkan perawatan jangka panjang oleh caregiver terlatih yaitu perilansia. Peri lansia adalah pendamping resiko tinggi lansia yang berasal dari kader, relawan, atau keluarga yang berperan mendampingi dan membantu lansia agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari sehingga dapat menjalankan kualitas hidup yang optimal. Yang saya ditawarkan untuk mengikuti pelatihan caregiver. Nah dari situ saya mulai tahu bagaimana merawat lansia selama sakit di rumah. Nah dari situ juga saya mulai dapat ilmu lagi, saya bisa menerapkannya pada orang tua saya sendiri. Untuk lansia yang terlantar, Binas Kesehatan berkolaborasi dengan Binas Sosial memfasilitasi lansia terlantar agar mendapatkan perawatan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah perlindungan sosial, termasuk mempertemukan kembali dengan keluarga. Sejalan dengan konsep successful aging, lansia sumringah juga bertujuan agar semua lansia di kota Tangerang tidak hanya berumur panjang, namun juga sehat, mandiri, dan dapat memberikan manfaat bagi lansia lainnya. Aktivitas sehari-hari memberikan lansia produktif untuk berkarya, membuat satu karya apapun juga yang berbasis sampah. Selain itu, pemberdayaan lansia juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada lansia untuk dapat memberikan penyuluhan kesehatan kepada lansia lainnya. Keberhasilan program lansia sumringah dapat dilihat melalui peningkatnya cakupan pelayanan kesehatan lansia, menurunnya kasus penyakit tidak menular, dan peningkatnya tingkat kemandirian lansia. Haji Harusman Syah, wali kota Tangerang, berbicara soal lansia bukan hanya berbicara tentang orang tua kita, tapi juga berbicara tentang kita di masa yang akan datang. Successful aging adalah salah satu pencapaian terbesar dalam hidup. Usia harapan hidup kota Tangerang terus meningkat, setiap tahunnya dari waktu ke waktu. Dari yang sebelumnya 71,6 menjadi 71,9 tahun pada 2022. Meningkatnya usia harapan hidup harus dibarengi dengan meningkatnya kualitas hidup. Saat ini populasi lansia di kota Tangerang sebesar 5% dari jumlah penduduk. Hal ini tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah kota Tangerang, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Konsep lansia sumringah memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, baik untuk lansia sehat, lansia sakit, lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang, maupun lansia yang terlantai dengan prinsip, no one elderly left behind. Semua layanan ini terintegrasi menjadi sebuah grand design pelayanan kesehatan lansia di kota Tangerang, di mana lansia akan mendapatkan pelayanan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kedepannya, lansia sumringah akan terus dikembangkan agar para lansia di kota Tangerang menjadi lansia yang selalu sumringah, yaitu semua sehat, mandiri, bugar, dan bahagia. Dari kota Tangerang, untuk Indonesia. Tangerang, ayo! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!